Pak Zanchang, narasi pagi kembali hadir dengan 5 berita terkini bersama aku Anisha Azmi. Hari ini ada update pencarian putra Ridwan Kamil, perubahan rute KRL Jabodetabek hingga ex-presiden Ukraina yang dilarang pergi ke luar negeri. Ada juga nih web up Ken Film Festival 2022 dan ratusan CPNS yang mengundurkan diri. Yuk kita simak selengkapnya. Update dari pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil mengajukan perpanjangan cuti untuk memantau langsung pencarian anaknya. Perpanjangan cuti selama sepekan diajukan Kang Emil untuk mendampingi pencarian putranya Emril Khan Mumtaz atau Eril. Eril hilang saat berenang di sungai Are, Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 kemarin. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum pun meminta pengertian masyarakat karena tetap ada pejabat yang melakukan tugas harian di Jawa Barat. Pencarian Eril difokuskan di sekitar dua pintu air, yakni di Shualan Mateli dan H. Hall. Tim pencari memilih dua lokasi itu karena menurut beberapa saksi, Eril terakhir kali terlihat di dua pintu air tersebut. Sementara itu, pada Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR juga mengerahkan drone pemindai suhu tubuh untuk mendeteksi lokasi Eril. Sebelumnya, Polri juga mengeluarkan Yellow Notice ke Interpol atas hilangnya Eril. Yellow Notice ini jadi permintaan ke seluruh anggota Interpol untuk membantu mencari orang hilang. Sedangkan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulya Manhadad, mengatakan kasus tenggelam di Sungai Arel memang kerap terjadi tiap tahunnya. Kemarin kita tanyakan kepada pihak polisi dan SAR, dari mereka kami memperoleh informasi, setiap tahun kejadian serupa begitu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun. Kenapa cukup banyak? Karena memang seperti tadi saya sampaikan, ini tempat di mana orang berenang. Jadi, kasusnya 15 sampai 20 kasus setahun. Kita doakan Eril lekas ditemukannya. Semoga Kang Emil dan keluarga juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Akhir pekan kemarin, viral foto-foto penumpang membudak di stasiun Manggarai. Ini terjadi karena perubahan rute KRL Jabretabek dan banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Sejak Sabtu 28 Mei 2022, PT KAI melakukan perubahan rute KRL Jabretabek. Stasiun Manggarai dijadikan stasiun pusat untuk transit. Akibatnya, penumpukan penumpang terjadi di stasiun ini. PT KAI melaporkan pengguna KRL pada Sabtu kemarin sebanyak 464.451 orang. Khusus di stasiun Manggarai, ada 20.152 orang. Direktur utama KAI melalui keterangan tertulis memohon maaf kepada seluruh pengguna KRL atas perubahan ini. Nah, perubahan ini juga direspons oleh beberapa penumpang KRL. Rata-rata mengeluhkan sesaknya stasiun Manggarai karena kini pusat transit ada di stasiun tersebut. Stasiun Manggarai jadi stasiun transit para pelaju KRL dengan estimasi antara 120.000 sampai 200.000 orang yang transit setiap harinya. Saat proses switchover Sabtu kemarin, ada 20.000 penumpang KRL yang transit di stasiun Manggarai. Itu laporan di stasiun Manggarai akhir pekan kemarin. Duh, gimana pagi ini ya? Di saat aktivitas kerja mulai masuk dan volume penumpang bertambah. Kita cek laporan lapangan selanjutnya dari Narasi Newsroom ya. Ratusan CPNS mengundurkan diri setelah merasa gaji dan tunjangan yang ditawarkan terlalu kecil. Mereka pun lantas akan digantikan oleh bakal calon ASN yang lain. Badan Kepegawaian Negara melaporkan ada 105 CPNS yang mengundurkan diri. Kementerian perhubungan jadi instansi dengan jumlah CPNS mundur terbanyak, yakni 11 orang. Sebelum ini, 112.514 orang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2021. Lalu, bagaimana nasib kekosongan formasi yang ditinggalkan? Kepala Biroh Hukum Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengatakan bahwa formasi yang kosong bisa digantikan CPNS lain, yang peringkatnya ada di bawah CPNS yang mengundurkan diri. Dengan catatan, nomor induk pegawai CPNS tersebut belum diajukan. Namun, CPNS yang mengundurkan diri tidak serta merta bisa melenggang bebas. Berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021, CPNS yang telah lolos seleksi dan mendapat persetujuan NIP, tapi mengundurkan diri, akan mendapat sanksi. Sanksinya, yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN setahun berikutnya. Bahkan, kedepannya BKN berencana memperberat sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri. Mulai dari larangan ikut seleksi PNS selama 5 tahun, hingga denda puluhan juta rupiah. BKN mengatakan sejumlah CPNS yang mundur beralasan gaji dan tunjangan yang ditawarkan terlalu kecil. Yah, penerimaan ASN di Indonesia memang tidak menjelaskan gaji dan tunjangan yang ditawarkan sih. Apalagi, variabel gaji dan tunjangannya sangat beragam. Jadi, ya sulit juga dilacak. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, ikut menanggapi hal ini. Ia mengatakan pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan ASN. Mardhani juga mengungkapkan harus ada peningkatan gaji PNS. Bagaimana dengan gaji ASN di luar negeri? Dikutip dari The Korea Times, di Korea Selatan, pada 2020 gaji ASN pemula adalah sebesar 20 juta won atau sekitar 231 juta rupiah. Sementara gaji pegawai swasta yang baru lulus kuliah dan bekerja di perusahaan besar bisa mencapai 3 juta won. Ini setara dengan sekitar 381,2 juta rupiah. Meski demikian, profesi ASN di negara itu masih banyak diminati karena menawarkan tunjangan pensiun di hari tua. Sedangkan di Amerika Serikat, mengutip laman pencari kerja Glassdoor.com, relata gaji ASN di negeri Paman Sam adalah 49 ribuan dolar AS per tahun atau sekitar 712,4 juta rupiah per tahun. Sementara gaji maksimalnya bisa mencapai 80 ribuan dolar AS per tahun atau sekitar 1,16 miliar rupiah. Nah, kalau yang pada mundur karena ngerasa gajinya kecil justru diancam dengan sanksi yang diperberat, malah justru bikin mereka bertahan dengan kerja asal-asalan atau korupsi cari uang tambahan gak sih? Kayaknya perlu ada wawancara nego gaji dulu deh, kayak di swasta. Festival Film Ken 2022 digelar 28 Mei kemarin. Sinias dan aktor asal Korea Selatan menghiasi daeratan peraih piala loh. Penghargaan utama alias Palm Tior dianugerahkan ke film Triangle of Sadness, karya sutradara Ruben Oslund. Film ini berkisah tentang sekelompok orang super tajir yang terdampar di sebuah pulau. Sedangkan penghargaan Ken Grand Prix diberikan kepada dua film, yakni Close, karya Lucas Don't, dan Stars at Noon, karya sutradara Claire Dennis. Sementara itu, penghargaan sutradara terbaik diberikan kepada sutradara asal Korea Selatan, Park Chan-wook. Park menutradarai film Decision to Live yang jadi film pertamanya sejak 2016. Ini bukan pertama kalinya Park dapat penghargaan di Ken. Pada 2004, film Oldboy Garapannya mendapat penghargaan Ken Grand Prix. Kemudian, pada 2009, Thirst yang juga ia sutradarai mendapat Ken Jury Prize. Park bukan satu-satunya perwakilan korsel yang menepuk dada di Ken 2022. Aktor Song Kang Ho meraih penghargaan sebagai aktor terbaik lewat perannya di film Broker, karya sutradara Hirokazu Koreeda. Dalam film itu, Song berperan sebagai petugas kebersihan yang terlilit utang. Broker sendiri berkisah tentang perdagangan bayi ilegal di Korea Selatan. Wah, perwakilan Asia makin berkibar nih di jagad perfilman internasional. Semoga perfilman Indonesia bisa ikut ketularan ya. Mantan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, mengatakan bahwa ia dilarang bepergian ke luar negeri. Kenapa ya? Poroshenko adalah Presiden Ukraina yang menjabat pada 2014 hingga 2019. Partainya, European Solidarity, jadi partai kedua terbesar di Ukraina setelah partai penguasa. Tadinya, Poroshenko hendak menghadiri pertemuan dengan Perhimpunan Parlemen NATO di Lithuania, Sabtu 28 Mei 2022. Namun, ia dihentikan dua kali di perbatasan Ukraina-Polandia. Poroshenko disebut tak boleh meninggalkan negaranya karena masalah teknis terkait izin bepergian ke luar negeri. Faksi partai European Solidarity pun bersuara. Mereka mengatakan, Poroshenko telah memenuhi persyaratan untuk keluar dari negaranya. Dia juga sudah terdaftar sebagai delegasi Parlemen Ukraina. Poroshenko sendiri tengah diinvestigasi atas dugaan mendanai separatis pro-Rusia lewat perdagangan batu bara ilegal pada 2014-2019. Selain itu, ia sempat disidang karena diduga terlibat serangan terhadap koalisi Presiden yang saat ini berkuasa, Volodymyr Zelensky. Namun, tuduhan itu belum terbukti. Sementara itu, belum ada tanggapan dari pejabat Ukraina terkait insiden ini. Waduh, situasi politik dalam negeri Ukraina juga belum stabil ternyata. Kita simak terus ya, update situasi di sana. Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok, kami akan melintamu sarapan informasi lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat Narasi People, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!